bener-bener pure liar nyalo teman-teman Masya Allah Assalamualaikum Halo semuanya welcome back to Ianti Family Channel sebelumnya gimana kabarnya saudara online ku dimanapun kalian berada semoga sehat walafia tidak kekurangan sesuatu apapun jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur nah teman-teman hari ini aku ajak kalian semuanya untuk ngebolang dan aku mau ambil lemon atau panen lemon di tempatnya toleh irul karena kan mau lebaran kan ini yang bisa cuma aku aja yang bisa kesana karena banyak banget daripada dibuang mubazir Ibu Sri mau, Kak Dona mau karena pada gak bisa jadi aku yang ngambil sendiri teman-teman jadi jangan khawatir aku apa itu cuma pakai baju biasa gak bawa apa-apa sama bawa tiket kereta aja nih tiket kereta oke nah lihat ini sudah ada yang mateng nih stroberiku ada yang mateng stroberiku ini kemarin mau diambil Elsa ada dua ya yang satu udah diambil Elsa udah ada yang satu yang mencunggu lagi oke ikutin aja keseruanku hari ini bersama toleh irul butama busri dan lain-lain mungkin Angelis nih gak tahu oke nah sekarang kita berangkat ya teman-teman ya berangkat untuk ngebolang padahal ini sudah tanggal 8 ya tanggal 9-10 sudah lebaran tapi disini gak ada yang spesial banget itu gak ada kalau lebaran disini karena termasuk negara minoritas ya teman-teman ya negara minoritas umat muslimnya oke terpenting aku juga ngerayain makanya tanggal 10 itu aku ada teman-teman datang ke rumah juga yang penting gak longson-longson banget di apa di luar negeri oke oke sekarang ini aku tuh tadi itu habis ngantar anak-anak sekolah Eric, Alec, Elsa ya kayak olahraga udah 2 kilometer pulang pergi ngantar anak sekolah sekarang kita ke tempat itu oleh irul lumayan lumayan jauh ya teman-teman lumayan jauh kita pindah kereta aja 2 kali 1 jam 1 jam lah kalau sambil nunggu apa itu sambil nunggu kereta ya 1 jam setengah bisa oke yoo nah sekarang kita masuk nih bawaanku tas belanjaan kesbelanjaan nah sekarang ini kita jalan ke renfei ini sudah jam 10 lebih 15 nanti nanti nyampe sana jam berapa ya kira-kira sampai tempatnya sitole lumayan lama banget aku gak kesana ini pakai kartu yang ini cuma bawa duit 20 euro aja oke sekarang kita langsung menuju keretanya jam 10 lebih 5 menit teman-teman aku berangkat tadi nah sekarang ini aku di kereta ya teman-teman di penyegatan kereta di stasiun tadi udah tengah jam hampir 40 menit nyegat gak gak sampai-sampai nah ini tujuan mana ini sekarang membingungkan teman-teman membingungkan nah sekarang aku mau naik ini kayaknya semoga aja gak kebrasung semoga aja gak kebrasung oke ya hilaf rangka perangkat aku rata lali teman-teman agak lupa nah ini stasiun san stasio hari ini gak begitu rame ya sekarang kita turun ganti kereta lagi nah sekarang udah turun dari kereta san stasio dan kita naik habis itu ganti ke jurusan pilanova atau san vincent bisa gak ya bisa gracias nah sekarang sudah naik dan sekarang turun ke stasiun next stasiun begini ya keadaan stasiun san stasio jenengnya yuangel ya apalagi ilat-ilat jowo teman-teman hari ini sangat rame sekali ya teman-teman lihat uh cool kayak mau mudik lebaran cool banget di kereta sini aku nunggu 6 menit lagi ya teman-teman menuju sitjes sekarang udah jam setengah 12 berangkatnya jam 10 lebih 5 berapa dan masih sampai saat stasiun lama nungguinnya daripada perjalanannya teman-teman nah ini sudah nyampe san vincent oke sekarang kita naik dulu ya teman-teman ya naik dulu oke naik naik oh rame banget ya teman-teman ya rame sekali rame sekali hati-hati oke kalau udah di dalam gak begitu rame sih sebenarnya teman-teman oke sekarang aku skip sampai ketemu toleh irul oke nah ini kita sudah berangkat dari san stasio dan ini masih melewati mana ya tadi udah stop dua kali sih suasananya suasananya masih kayak di apa ya kayak di pabrik-pabrik gitu loh teman-teman disini juga ada pabrik-pabrik no ya toh enak ngono aneh suasana di kereta tuh ini pabrik ini pasti nih tapi gak ngerti aku pabrik apa ini tuh pabrik tadi kelihatan gak kayak ada botol-botolnya gede kebotol sih ini kayak ada gini ini kan pasti pabrik kayak gini gini soalnya kalau di pinggiran itu pasti pabrik-pabrik perusahaan-perusahaan kayak gitu gak tau ini pabrik apa ya mungkin Pertamina kali ya Pertamina bentar tak delok kurangnya tak belas teman-teman gak kelihatan sama sekali ngerti ini pabrik-pabrik ya weh kita lanjut nah disini juga ada persawan dan ini perkebunan teman-teman gak tau perkebunan apa mungkin karena di dalam kayaknya perkebunan apa ya oh ini alkacauvas semuanya ini alkacauvas tuh alkacauvas mahal tau teman-teman ya alkacauvas oke disini perkebunan semuanya nih nah sekali-kali kita bisa membolang kesini tuh lagi panen alkacauvas banyak banget sekali-kali nanti turun di sebelah mana gitu terus kita ngebolang gitu bisa ya karet malu enggaknya gitu kan ada jalannya tuh ada jalannya ada jalannya semuanya ini perkebunan ya teman-teman ya perkebunan tuh perkebunan jarang-jarang aku bikin video kayak gini ini aku emang lagi pengen di kereta karena sendiri juga bosan jadinya aku liatin perkebunan perkebunan itu jeruknya banyak banget tuh mata aku katanya ada antennya katanya suami disini gak kelihatan lagi ini kelihatan lagi banyak banget tau lain kali kita ngebolang gitu teman-teman ya cuma lihat-lihat aja tidak masalah foto-foto di persawan di Barcelona oke mungkin suaraku kurang jelas karena aku gak pakai mikrofon yang sekarang mikrofonku aku copot kalau di dalam kereta kadang-kadang itu aku gak mau jadi gak usah pakai mikrofon nah cantik sekali ini sudah nyampe si mau nyampe tempatnya tolehirul berarti perjalanan kita kali ini itu sekitar 2 jam ya teman-teman karena tadi yang lama itu nunggu-nunggunya kayaknya ini udah hampir si kok dicoret-coret ya teman-teman ya dicoret-coret sudah rindi kalau sudah rindi itu udah mau nyampe bagus pemandangannya aku lihatin jalan-jalan pulen oh simpangan ternyata makanya rindi nah akhirnya sampai juga si jes teman-teman sampai juga si jes sampai sepur nah nanti itu aku mau tanya sama tanya sama toleh karena toleh bilang itu sewa kebunnya itu gak mau diterusin dan pokoknya nanti tanya-jawab ya tanya-jawab sama toleh jadi mungkin sekarang ini panen-panen terakhir kayak enggak enggak sih katanya enggak tahu kapan pokoknya ikutin aja pasnya dia balikan apa itu balikan aku sambil nyawang orang balikan kebunnya kapan sekarang kita jalan turun nemui toleh irun oke sekarang kita mau keluar dulu nah sekarang kita jalan nantri nantri oke sudah keluar sekarang ya teman-teman ya sudah keluar enggak tahu toleh dimana sudah nunggu di sana tahu enggak di sana enggak 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 di stasiun Misor jam 10 seprapat ngontek petang puluh menit tapi hospitalet so we're lain kali lain kali lain kali nah sekarang ini kita mau naik Hai apa itu naik bis temen-temen naik naik bis ke itunya sitole kebunnya sitole Hai nah sekarang turun 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 medun-medun wakfis medun nah sekarang kita jelat kita menuju ke kebun ke tempatnya kebun neto legis yang paling jauh terus jalannya munggah jalannya munggah bulan-bulan September udah terakhir besi itu udah nggak tak lanjut lagi kontraknya termasuk rugi leh termasuk mahal mahal rongata seket perbulan ya dihitung itu kan setan biro telungnya 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 takde balik di Indonesia lumayan pesawat pulang pergi dua kali bisa eh bapak pulang pergi lo Mek Pirolet sewa lima ngatus telungnya wu berarti le duit rupiah Piro telungnya wu-duit aku 35 juta punjol seh-hsak juta pitong ato esak juta itu lupa patelup apa kalau pitulas kalau papa karo pitulas 17 jutaan punjol seket lima seket iya harang yuk larang loleh setahun toal tinggi nganteng seket lima juta padahal pinter gulet duit gua itu yuk pinter emang kadang-kadang gitu ya tapi gua ngeyuk pinter aku termasuk boros lah rumah samu aku nggak boros eh iya kue boros muda gulet duit masak tapi gulet duit ya alhamdulillah penaknya makanya ya kita itu kalau buang banyak pasti rezekinya juga banyak kan yang penting orang lalik wong tua iya penting gue iya sekarang kita lanjut lagi sampai sana temen-temen niki tadi itu nanjak banget dan sekarang ini udah ada almon nih ini di dekatnya apa itu tepun anggur dekatnya anggur nih almon ini sepok panen mingit oleh tuh gini wakannya 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 iya tapi kayaknya yang tahun ini kayaknya bagus semuanya leh ya kayaknya sekarang tanaman sekarang itu kayaknya bagus semuanya leh soalnya kan enek hujan banyak hujan kan kamu tahu ceriku yang di San jordi banyak banget kapan-kapan ikutlah kesan jordi leh iya maki yodok awal ambe nih cuma iadok tapi nggak pernah di laku ini ya laku yang di anu kenapa sih nggak ngajak masih Rul nggak ngajak ajel nih soalnya jauh 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 banget terus biayanya juga mau ahal juga lah iya makanya di sana terus kalau bis cuma dua eh seminggu itu dua kali lah kan makanya awang-awangan berarti kan kudungin iya harus dong kalau nginep harus dia kan apartemennya banyak banyak jadi banyak bukan punya ku sih punya mertua tapi mertua selalu bilang kan kalau kalau buat apa temen-temen kamu gratis itu biasanya kan cuma Kak Don aja yang nginep bayu sama Clara pernah sudah kamu yang belum aku sengurung oke kayaknya ini aja Summer ini ya Insyaallah kamu schedule sama Anjeli Insyaallah kalau Insyaallah itu masih tanda tanya tanya tapi aku pengen Rono sih tinggin golek buah liar ini gunung gue loh golek buah liar plam waa kayaknya kayak yang kamu cari sama Teh Dona itu dimana itu itu di Sanceloni sana ya seperti kayak gitu banyak banget bermacam-macam yang ngerti mataku ini celilang selenggulai apa asparagus padahal iwes malah hasil tapi sih eh eh jua ini jauh-jauh itu cuma pengen ngambil lemon daripada dibuang sama dia kalau kan aku pengen tangan tapi kembangnya cantik ya cantik sekali kembang-ngambil lagi kembang apa ya gitu enggak tahu apa itu itu kalau eh anakku wess2 mentah iklim rumpok hera sih itu i Hai nengok mobil awas ngira pas ada mobil kelah hai 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 tapi semekrok ya gila-gila semekrok leh tapi seenak wih alamu masih jika masak modelnya hehehe enggak lalap-gelalap pesawatnya eh banyak pesawatnya kalau disini enaknya nanti panen awas yang banyak itu panen anggur oh iya banyak banget singkai adeneng pinggir kali kaya iya huuh banyak banget hanggurnya hanggur liar liar disini tuh banyak sekali buah-buahan liar pemirsa karena memang apa ya orang sini kan lebih baik beli Oh jadinya liar-liar itu padahal liar itu malah lebih manis manis organik sisan leh aku mau tanya kamu kan yang biasanya mbolang boleh eh kamu pernah lihat ular enggak pernah pernah sekali tak sekali tak rupanya wuwe ngulang nih biuh tapi dia dua woi tapi kena apa jenis pulauk ini kan enggak beracun sing sampai membunuh orang orang kayak enggak paling abu aku sampai sekarang belum pernah lihat secara langsung kalau disini wajah melakukan yang cedek kali mesti enak tapi aku roh yang pinggir kali ya pinggir kali ya pinggir kali kalau langsung ada gulang anggur kalau malah aku wadih ya hahaha ini ular ini koneknya aku roh bener-bener ular yuk wadih Hai Pak Mene Amp samini klo tak ikhla ikhla ikhli kutuk lagi Oh sakini iya ngurang lupa nih nenguris kirap-girap langsung an aku yang belayu hahaha kataunya kan rohullah kalau di Indonesia aku sering lihat ular kayak di nengburitan lah nengburitan mah oke hula apa nih cedek kalian lah eh emak kumbur ini kan kalian oh iya makanya sering rumahku itu selalu ditaburi garam kalau yang apa di gerbang lenggaweng anu aku di apa lawangi sing nepet tekel di ular ah tetep bisa betulnya kondi ular ini semenek loh oh konduar jadi pelapan loh hahaha pelapan eh aku lupa kudik ya tapi ya sejuruh ya apa? apa ragu setelah ah lah bisa kelihatan wah aku loh jengat wah iya kayak jengat jengat hahaha terus ngelolor gak tau aku kenapa panen asparagus gak telaten yang telaten tuh anak-anakku itu malah telaten aku ini sih gak telaten aku paling suka panen itu adalah panen asparagus paling suka karena kenapa kayak golek emas hahaha kayak ketemunuh sunan guman itu aku diajak sama Angelie di deketku beneran lah gak ada waktu hahaha kayak aku orangnya kan gak telatenan dong ya gak kayak kamu iya tapi aku masih ngelak kue tajak panen masih seneng kue karena karena aku masih heboh deh hahaha wapi kembang gitu cantik-cantik jalannya ini yang aku males di kebunnya tuh leirul hahaha 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 caranya meteng 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 biasanya kayaknya ya wakas loh gitu cili-cili terus mekrok terus mekrok terus mekrok oke terus mekrok en la sub indo by broth3rmax